Intro Gila semua ekspektasi aku dari tadi salah terus Apa kabar kalian semuanya hari ini Semoga kalian semua hari ini lagi sehat-sehat aja ya Kita lagi ada dimana nih Gratia Ini kok kayak ada proyek-proyek gini ya Kita kok seru-seru hari ini Jadi kita lagi ada di daerah Blora Ini Jakarta Pusat ya Kalau Blora itu dari Bundaran HI Kita gak naik atas Kita ambil ke kiri tuh Yang ada stasiun Sudirman tuh Iya, iya, iya Ini arah ke stasiun Sudirman Ada makanan yang lagi hits banget disini katanya Gratia Jadi itu sebenernya di dalam perumahan Kita masuknya aja tuh kayak harus lewat pintu kecil di perumahan gitu Masuk mobilnya di sana Kayak kita ntar bakal jalan Menelusuri dalam gang ini ya Jadi di dalam gang ini ada perumahan Yang di dalamnya itu jualan steamboat atau hotboat Sama bakar-bakaran barbecue Gratia Jadi ntar kita bakal jalan Dan kita cobain makanannya serat apa Tadi sebelumnya jangan lupa klik tunggu subscribe yang ada di bawah Jangan lupa juga nyanyain loncengnya guys Biar kalian gak ketinggalan video video terbaru dari kita Terima kasih yang selesai sama kalian Kita makan bareng yuk Yuk Jadi sebenernya kalo kalian ikutin google maps Tempatnya tuh gangnya ada di tono lah Bingung ini kayak gak ada tanda-tanda steamboat disini ya Nah cuman gangnya itu ditutup Jadi kita harus muter ulang lagi nanti Jadi patokannya nanti kalian kayak ketemu alpha midi Yang diseberangnya ada jekol Di tengah-tengahnya ada gang Kalian masuk di gang Jadi ini gedung yang ada jekolnya Sebelumnya kalian belok kiri Nah ini ada gedung ini nih Gedung yang ada orange Abu putih Hitam Nah ntar ada masukan di proyek-proyek sini Ntar kita dipandu sama Iman yang udah kesana tadi ya Yuk yuk Ini kita nyasar Udah ikutin aja Tuh ini tempatnya kayak proyek-proyek gitu ya Ada traktor Ada pasir Sama Beton Ini ada gedung yang warna orange ini Sebelahnya ada proyek Kita harus melalui ini Kata Iman ya Yuk kita lewatin Yuk yuk Ternyata ini dia Bener-bener kayak dirumahan gitu ya Udah rame banget loh Yang mantri Ini cemakan malam sih Sengah 7 Dan wangi banget Sampai ke depan-depan loh Untung tadi udah ada Iman yang dateng duluan Terima kasih Iman Sengah pangi banget gak sih Iya soalnya ini bukan cuma rebusan doang Gak ada bakaran juga Iya 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 Coba ini yuk Yuk Begitu kalian masuk ke dalam Berasa itu kayak lagi main ke rumah temen Ini ada pager Tapi di dalamnya bisa makan-makan Dan rame Yang ngantri itu sampai ke depan-depan loh Ini kita dapet tempatnya Di depan jendela nih Ini biasanya kalau pagi-pagi tempat makan pisang goreng Ini gila lagi mesen-mesen Kita lihat ada makanan apa aja Oke guys Jadi kita udah mau memilih-milih menu Menunya kayak gini nih Dilaminating loh Dilaminating Kalau jaman dulu kartu pelajar yang dilaminating Terus ini tuh bener-bener ada kayak di depan rumahnya gitu ya Ini kayak garasinya gitu ya Ini tempat biasanya Kalau pagi-pagi makan pisang goreng minum kopi kan di depannya nih Sama hansipnya yang lagi dateng Tapi ini emang ngantri banget sih Di depan juga Nah ini kita tinggal pilih Mau dagingnya tuh Sapi, ayam, ikan, cumi atau udang Terus kita bisa pesen sayurannya Porsi besar sama kecil udah gitu doang sih sama Terus ada ini steamboat sama ada yang campur juga Sukiaki BBQ ini udah ada kombinasinya sama rebus sama bakar Iya, kalau ini yang kuahnya doang Dan gak boleh bawa burger dari luar Gak boleh bawa makanan Makanan ilmu dari luar, no Jadi yaudah nanti kita coba panggang-panggang disini selalu seruan sih Cuma wangi banget sih kalau kita cincun dari orang pada bakar Wangi sekali Oke, ini dateng Oh sayurnya beneran gede Ini bihun ya? Bihun ya Oh Wih, ternyata Ini sapi, ini ikan ya Ini, oh ini mangkuk Makasih ya Makasih pak Berarti ini kita udah bisa langsung mulai ngebakar Langsung dong, ini sambalnya geret Ini by the way harganya cuma 43 43 sama 45 ribu Semuanya sama ya harganya 43 sama 45 cuma beda 2 harganya doang Dan ini sayurannya yang gede cuma 18 ribu Ini kurang banget sih pak Apa ini? Oh iya Oh iya Jadi ini kita pesen ikan, ayam, sapi, sama udang Ini dikasih margarin buat jadi bahan goreng Oh iya, yang esnya di sana mas Makasih ya Ini aku pakein, olesin ini dulu Thank you Oke, udah siap nih Berarti ini yang hasil dari bakarannya, apa kalau masuk ke kuahnya dong? Iya ya, jadi emang kaya kuah ini akan menerima kaldu-kaldu dari si bakaran itu Ini jadi sapi kita boleh masukin di mana-mana nih Setelah kita Boleh Iya, perdana ya Ini dia kaya nepluk-nepluk gitu deh Ini adalah challenge-nya gimana supaya dia nggak jatuh By the way semua daging-dagingnya tuh udah dikasih kayak semacam bumbu gitu ya Bumbunya tuh kayak semacam kecap Tapi dia lebih kental Mungkin teriyaki kali ya Jangan jatuh Mungkin kita kalo buat yang ini kita pake Sumpit lain kali buat makan Iya Lagi ini dong mentega Wow Ini juga yang udang udah dikasih bumbu ini Wih banyak, aku mau olesin lagi pepe-pepe Udang emang susah ya Udang challenge-challenge-nya lebih tinggi Soalnya dia slimy, bicin Lucu banget ya, bagaimana bisa maten kalo kamu tumpuk Wuh, 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 wuh Oke Oke Seru sih Biar lebih berwarna grab Kita masukin sayurnya ya Jangan lupa nanti kita makan jangan pake yang ini ya Jadi kena, soalnya Kena ayam mentah kan nggak boleh ya Menurut aku jujurnya nih Kurang konfinien Soalnya bentuknya ya Bentuk masakannya ya Maksudnya ini jadi kayak Sakut jatuh gitu Itu kali seninya Dia sembari melatih ketangkasan kita Soalnya sebel banget kalo misalnya udah jadi panggangan Mantap dia cemplungan jadi basah Iya nggak sih? Ini sayurnya tuh ada apa aja nih? Ada tauge Ini sawi poti Sawi, tahu, kangkung Sama ada bihun Nih, kumpit Nah ini buat masak ya Kumpung juga kayaknya ntar lupa Jangan sampai lupa, kita coba dulu ya daging Yaudah yuk, saya cobain daging dulu ya Ini Bumbunya nggak Jepang ya Kirain tadi aku Jepang Dia kayak asin Nggak terlalu manis Jadi nggak kayak teriyaki Menurut kamu ini termasuk murah atau mahal? Hmm Sedeng Ini gimana caranya sih biar dia tuh nggak jatuh ya? Kalo masak ginian Biasanya kalo ayam emang rada lama ya? Iya, dia lebih tebel soalnya Ini apa sih tadi ya? Ayam Oh ini ayam Ini ikan Ini ikan nih, aku mau masak ikan lagi Oke Akhirnya udah pada mateng Ini ikan Ini ikan ya? Bukan tuh ayam Ini ikan nih Kamu udah ahli Aku inget Ini ikan Ini ikan Ada dua cocolan ya Ini ada yang lebih pedes keliatannya Dan satu lagi lebih cair nih Bedanya apa? Satu di pedes Aku coba yang kental dulu Hmm Ini kayak sambal bakmi Coba aku coba yang satu lagi Nah ini mirip sambal bakmi Kentol, pedes Yang satu lagi lebih cair nih Cobain Kok kok rasa kayak ada rasa Mastardnya gitu bener nggak sih? Bukan ya? Manis ya? Iya kayak rada manis Manis ada sedikit asam juga Oke lanjut Ini ada udang juga Terus cobain juga Ini udang Ukurannya lumayan Dan dapetnya banyak loh Udangnya dapetnya mungkin sekitar 15 ekor 43.000 untuk 15 ekor Murah sih Untuk teman sebanyak gitu ya Iya Nasinya Dicoba belum? Seksturnasinya mendekati Hog Ben Kayak sedikit ada Lengket-lengketnya gitu ya Nasinya tuh Lengket Nggak terlalu lembek Tapi ada sedikit kayak Kenil-kenil lagi tuh Hmm Ini sambil kayak harus dicampur sih Soalnya satu tuh Kalian-kalian asam pedas Satu lagi manis Jadi kayak kalo dicampur tuh Jauh banget loh Jadi lebih merata By the way Ini kok dapetnya kuahnya nggak Belebub-beleb gitu ya? Udah matang belum sih? Iya ya? Kurang adresif ya Mangkoknya Udah boleh ambil dong muanya? Oke, aku ambil Walaupun belum meletup nggak apa-apa Tapi kalo dapetnya sih udah matang ya Beb? Ya udah Mungkin dia emang nggak sampai meletup kali Iya kalo meletup mungkin nyusahin yang di atas Ini kuahnya boleh nambah by the way Emang rada susah sih ya kalo makan hot pot Yang kayak gini Yang disambing-sambing ini Tapi tempat gerak sumpitnya tuh susah gitu Jangan kenain aku ya Pak Nas Ini kuahnya dia ini ya Kayak Agak hitam Agak gelap warnanya Mungkin manis kan Kita coba Oke Let's go Aku coba kuahnya dulu ya Iya Gila semua ekspektasi aku dari tadi salah terus Kenapa? Aku pikir kan manis ya Karena warnanya gelap Kenapa asin dan bau lada Lada putihnya tuh kenceng banget Kamu harus cobain kuahnya Gerat Tadi aku pikir kayak bakal manis ponzu gitu Ternyata Lebih kuat ke soy sauce sama lada Gak ada bihunnya juga Guri Guri yang anget-anget Enak banget sih Terus udah gitu kayak experience-nya gak sih Disini tuh yang seru Kan gak ber-ac Tapi kita Adem Suasana malem Angin spoy-spoy Terus makannya anget-anget gini Same Ini sayurnya ngerti banget sih 18 ribu kan Dapet banyak banget Udah pasti cukup buat bertiga Gimana? Ini mungkin kalo berdua Sayur yang gede Satu sama daging Satu juga udah Cukup ya sebenernya Ini berdua sekitar 60 ribuan Ini aku tadi Masukin ikan juga di kuah Nice sih Aku pikir tadi kalo manis banget Ya atau enggak Ini jangan lupa Bakaran juga harus dibalik-balik terus ya Supaya dia gak matang sebelah doang Dan gosong Iya Uh Gret menemukan cara baru Biar lebih berosak Kita penasaran rasa bumbunya soalnya ya Iya Dan tadi lebih ke polos-polos aja soalnya ya Oke Kita harus balik sekali lagi deh Gretko Soalnya takutnya si bumbunya itu kan mentah Kena mentah Emang selalu yang makan bakal-bakal yang ini tuh Bikin yang seru Seru ya Seru ya Bener daging-dagingnya menurut aku paling enak Beefnya sih Iya Karena kalo dari worth it menurut aku udangnya worth it banget Kayak dimana lagi udang sebanyak 4 ribuan sih oke lah Oke kayaknya udah siap Kita bakal coba rasa dari si bumbunya ya Udah disiremin bubunya jadi warnanya lebih gelap Tapi gak ada suara gak ada mukanya Hmm Hmm Biasa Hmm Hmm Bau gasnya lebih manis Hmm Ada rasa jahenya juga Udah gas Hmm Karena banyak pentega jadi enak Dan nasinya udah nggak udah dikopein Jadi udah bikin gak makan doang Tapi udah dikopein Dua Karena kan Biasanya orang kalo makan rebusnya gini lama ya Jadi bumbunya juga lama Karena dia tempatnya juga gak banyak Kayak cuma udah Mungkin sekitar tujuh mega Dan ngantri Masih ada aja tuh di depan Jujur sih menurut aku yang bikin worth it Karena dia ada si steamboat nya ini sih Bisa nambah kuah juga kan Iya Emang experience nya beda banget sama kalian kalo makan Shaburi Atau pintan Atau dua Aku ya Iya Ini kayak Karifan lokalnya juga ada gitu Rasanya Oh gitu Masukin ke nasi Aku nggak Oke 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 Kenapa? Ternyata nasinya Ditaruh di dalam kuah tuh enak Oh gitu Jadi kayak makan soto Oke ya Tuh kayak gini Ya kan? Kuahnya tuh emang cocok ya Makan-makan nasi Dia lebih asin soalnya Dia bukan kuah guri kaldu ya Lebih asin Nonjok gitu ya Kalo kalian mau lebih manis Kalian sebelum ini mateng Kasihin bumbu yang di dagingnya? Oh iya Jadi kayak di mix-mix gitu ya Hmm Oke guys Ternyata disini Seru banget Ini aja aku sampai mau bakar-bakar terus Kamu lebih suka kuahnya atau bakarannya atau kombinasi? Ya dua-duanya sih Ini harus saling melengkapi Harus ambil dua-duanya lah Soalnya kuahnya tuh juga enak gitu Apalagi kayak panas-panas Tapi kalo nggak ada bakaran ya kurang seru Karena nggak bakal ada yang ngebul-ngebul gini Tuh guys kayak aku mandiin dia Ini sautnya tuh ikut ke kuah Kepuli kuahnya makin manis Oke guys thank you banget yang anda nemenin kita Nyari pot-pot dan juga bakar-bakaran disini ya Ini ternyata tempatnya seru banget walaupun di dalam rumah Di garasi rumah Tapi yang handri buset deh rame banget Dan kalo kalian ada di daerah sini boleh banget cobain sih Seru sih ya emangnya Jadi guys jangan lupa like video ini Kalo kalian suka komen di bawah Kasih kita makanan-makanan seru kayak gini lagi Kita ketemu lagi pada selesai Jumat ini ke-7 malam Di video-video berikutnya guys Kita lanjut dulu seru banget Sampai jumpa Sampai jumpa